Ibu kota, selain operasi patuh jaya, ganjil genap juga diperluas. Kita pantau bersama dengan Teatrika Putri. Teha, seberapa banyak pelanggar yang ditindak polisi hingga siang ini? Kalau siang hari ini, tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di lantas Poludan Metro Jaya, ya Jati. Tapi kalau dibandingkan dengan tadi pagi, ini banyak sekali para pengendara yang melanggar lau lintas, khususnya untuk ganjil genap dan juga melewati jalur Transjakarta. Nah, siang hari ini, karena penerapan ganjil genap ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini tidak diberlakukan lagi ganjil genap. Nanti akan menunggu hingga pukul 4 sampai pukul 9, baru akan diberlakukan ganjil genap kembali. Namun, meskipun tidak ada pihak kepolisian atau dari dirlantas Poludan Metro Jaya yang berjaga di kawasan ini atau tempat saya melapor saat ini, ini ternyata masih banyak sekali para pelanggar atau para pengendara yang melanggar melewati jalur Transjakarta. Jati, kami melihat tadi pagi ini banyak sekali para pengendara selain yang ditilang karena melanggar ganjil genap, namun masih banyak juga yang melanggar jalur Transjakarta, sehingga bagi para pengendara untuk melewati atau melanggar melewati jalur Transjakarta, tentunya sangat berbahaya, sehingga diharapkan untuk tetap mematuhi arus lintas yang ada. Nah, tadi kami juga sempat berbincang nih, Jati, dengan para petugas Operasi Patuh Jaya yang hari ini bertugas, ternyata karena di tempat saya melapor ini, yaitu yang ada di dekat pintu keluar Tol Senayan, Benhil, ini menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda, ini tidak ada kamera pengawas tilang elektronik, sehingga banyak sekali para pengendara yang mengentengkan ya, atau meremehkan aturan lalu lintas. Dan juga banyak sekali para pengendara yang melewati atau melanggar ganjil genap, karena jalur dari pintu keluar akses Tol Senayan, Benhil, ini menuju ke Jalan Gerbang Pemuda, begitu dekat, sehingga banyak yang melanggar aturan ganjil genap. Sementara ini, Jati, kembali ke Anda. Ya, Terika, terima kasih informasi Anda.